Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andika Hari ini kita akan membahas Chapter 4 Di materi CCNA Security Yaitu Implementing Firewall Technologies Firewall ini merupakan Salah satu Mekanisme Teknologi yang digunakan untuk Mengamankan Jaringan Untuk mengamankan jaringan Dimana nanti ada beberapa Teknologi Firewall yang bisa digunakan Firewall ini Dimulai pada tahun 1990 Tahun 90 Ini menggunakan Stateful Firewall Dimana Masih menggunakan Sistem ACL Nah sampai saat ini Banyak sekali ya Tipe-tipe firewall yang sudah ada Seperti paket filtering Kemudian stateful Kemudian ada Application gateway Ada proxy Ada NAT Ada host-based Transparent Dan hybrid firewall Nah Yang pertama kita akan membahas Tentang ACL Akses kontrolis Akses kontrolis ini merupakan Salah satu teknologi Firewall yang banyak digunakan Yang banyak digunakan Ada jaringan komputer Terutama untuk Mengamankan ya Atau istilahnya itu Untuk membatasi Akses Kedalam Dalam suatu jaringan Nah Contohnya seperti ini ya Contohnya seperti ini ya Ini ada beberapa Di dalam jaringan Itu ada beberapa yang Tidak diperbolehkan Misalkan contohnya ya PC1 PC1 ini Di R1 ini ya Di R1 ini Diberikan sebuah Mekanisme Bagaimana Yang masuk ke R1 ini Ya itu tidak boleh Menjalankan video Ya kemudian Tidak boleh mengakses S2 Dan sebagainya Kemudian di R3 Ya R3 Itu tidak boleh Apa namanya Ada update Tidak boleh ada FTP Tidak ada Tidak boleh ada web Ya Kemudian Juga tidak boleh Mengakses ke Jaringannya HR Misalkan seperti ini Nah Contohnya di R2 Ya Itu dari internet Itu Memberikan Apa namanya Memperbolehkan Memperbolehkan Akses email Dan tidak memperbolehkan Telnet Ya Nah Tipe-tipe ACL Tipe-tipe ACL Ini ada Dua ya Yang utama ya Yang pertama adalah Standar ACL Ya Standar ACL Dan yang kedua adalah Extended ACL Dari Tipe-tipe Kemudian dari jenisnya Itu ada dua ya Itu ada Numbered ACL Dan Named ACL Ya Kalau untuk standarnya Ya Untuk standarnya Standar ACL Ini mulai dari Angka 1 Sampai 99 Ya Kalau ini menggunakan Numbered Numbered ACL Yang standar Kemudian kalau Numbered ACL Yang extended Itu dari 100 Sampai 199 Ya Nah Ini bagaimana Mekanisme Mengelakukan Konfigurasi ACL Numbered ACL Numbered ACL Itu ACL Yang Berdasarkan Angka ya Kemarin kita Sudah bahas Di Praktikumnya Ya Jadi disini Ada Untuk Numbered ACL Itu dimulai Dengan perintah Access list Ya Access list Kemudian Angkanya Ya Angkanya ini Ya Mulai dari 1 Sampai 99 Kalau standar Kemudian Atau Dari 1300 Sampai 1999 Kemudian Ini adalah Aksinya Ada permit Ada deny Ada remark Ya Kalau deny Berarti itu Menolak Menolak Semua paket-paket Yang sesuai Dengan kondisinya Ya Kalau permit Itu mengizinkan Akses Untuk paket Yang masuk Ya Sesuai dengan Ketentuan Ya Kalau remark Ya Itu ditandai Ya Ditandai Kemudian ada Source address Ya Source address Itu adalah IP IP dari sumbernya Ya Dari Kalau Kita mau mengakses Ke R1 Berarti Sosenya adalah kita Ya R1 Router Itu adalah Destinationnya Ya Kemudian Ada source Wildcard Wildcard Kemarin Kita sudah bahas Ya Wildcard itu Slash Netmask Slash 32 Dikurangi Netmask Dari IP address Sosenya tersebut Ya Jadi Wildcardnya Mulai dari 000 Sampai 255 255 255 255 Slash 32 Ya Oke Ini yang standar ya Standar Kemudian Log Log ini opsional Log ini opsional Jadi bisa Digunakan untuk Log Untuk menambahkan Lognya Nah Kemudian Kalau yang Extended Number Ya Sama perintahnya Access list Cuma perbedaannya Ada di Numbernya Ya Numbernya ini ACL Numbernya Kalau yang Extended Mulai dari 100 Sampai 199 Atau 2000 Sampai 2699 Ya Yang lainnya Sama Ya Yang lainnya Sama Ya Kalau yang Standar tadi Perintahnya Hanya Ini ya Sedikit Ya Permit Denai Intinya Ini digunakan Untuk Secara umum Ya Secara umum Misalkan Untuk ngeblok Secara umum Ya Secara umum Berdasarkan IP Ya Berdasarkan IP Jadi misalkan IP tertentu Boleh mengakses Ya Berarti semuanya Nanti boleh Dari IP tersebut Boleh mengakses Apapun Ya Tapi kalau yang Extended Ini lebih detail Ya Didetailkan Ya Lebih detail Ya Mulai dari Protokolnya Ya Kemudian Port addressnya Kemudian Servicenya Itu lebih Didetailkan Ya Beda dengan Yang standar Tadi Jadi kalau yang Extended Itu perintahnya Access list Kemudian Nombernya 100-199 Sampai Tadi ya 2000-2699 Kemudian Ada actionnya Permit Denai Atau remark Ya Kemudian Protokolnya Ini protokol Yang 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 Mau dikondisikan Protokol yang Mana Ya Itu ada ICMP Ada IP Ada TCP Ada UDP Ya Nah ini Kemudian Ada source Addressnya Source Addressnya Adalah alamat IP Sumbernya Ya Jadi kalau kita Ke R1 Berarti kita Sumbernya R1 Destination Ya Kemudian Ada wildcardnya Wildcard Kemarin Sudah kita Bahas Kemudian Ada destination Address Ya Destination Addressnya Destination Addressnya Itu Alamat IP Tujuannya Ya Kemudian Ada Destination Wildcardnya Ya Kemudian Ada operator Port Ya Equi Kemarin Ya Equal Ada Ada LT Less than Ada GT Greater than Kemudian Kemudian ada EQ Equal Net Not Equal Atau Ring Ya Kemarin kita Sudah bahas Di Praktikum Kemudian Portnya Ya Portnya Itu berupa Angka Atau berupa Nama Ya Port 21 TCP Port 21 Yaitu Apa Namanya FTP Dan sebagainya Ya Kemudian Establish Ini juga Optional Nah Kalau Untuk Name Ya Kalau Untuk Name Named ACL Jadi Kemarin Kita Sudah Bahas Bahwa Kalau Yang Numbered Itu Menggunakan Angka Ya Tadi Jadi 1 Sampai 100 Untuk Yang 1 Sampai 99 Untuk Yang Standar Dari 100 Sampai 119 Untuk Yang Extended Ya Kalau Yang Name Itu Nanti Diberi Nama Itu Kalau Name Itu Menggunakan Perintahnya IP Access List Ya Perbedaannya Yang Number Tadi Diawali Dengan Access List Terus Number Ya Kemudian Kalau Yang Ini IP Access List Kemudian Tipenya Standar Atau Extended Ditulis Standar Atau Extended Ya Kemudian Nama ACL Apa Ya Nama ACL Apa Ya Kalau Standar Ya Nanti Standar Di Sini Ada Permit Deny Sama Informasinya Seperti Tadi Remark Source Address Willcard Dan Any Any Ini Istilahnya Umum Jadi Apa Namanya Secara Umum Untuk Memberikan Akses Secara Umum Jadi Kalau Ditolak Ditolak Semua Kalau Di Permit Permit Semua Nah Kalau Yang Extended Sama Dia Lebih Detail Ya Permit Dina Protokol Apa Kemudian Source Address Apa Wildcard Destination Address Apa Destination Wildcard Operator Port Nah Selanjutnya Ini Adalah Pengaplikasian Dari ACL ACL Kemudian Ini Yang Nemet Tadi Jadi Setelah Itu Diaplikasikan Diaplikasikan Ini Baik Yang Number Tadi Kan Sudah Dibuat Ini Pembuatan ACL Sudah Dibuat Kemudian Diaplikasikan Ke Interface Yang Digunakan Sebagai Jalur 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 Keluar Masuk Kalau Dari PC Kita Ke Router Berarti Jalur Maksudnya Adalah Interface Router Ke Kita Nanti Berupa Interface G0 G0 Sepertinya Itu IP Access IP Access Group Nomor Nomornya Kalau berupa Nomor 100 Atau Apa Kemudian Name In Atau Out In Kalau Kalau Masuk Ke Router Berarti In Kalau Keluar Dari Router Itu Out Kemudian Kalau Di Vty Ini Interface Kalau Ini Jalur Vty Yang Digunakan Untuk Remote Itu Menggunakan Access Class Kalau Disini Access Group Ini Access Class ACL Number Nama ACL Kemudian In Atau Out Ini Contohnya Seperti Ini IP Access List Standard No Access Access Jadi Ini Menggunakan Named Nah Ini Kita Membuat No Access No Access No Access Berarti Tidak Ada Akses No Access Itu Tidak Ada Akses Denay Host 192 168 11 10 11 10 11 10 10 Berarti Ada Disini Ini 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 Tidak Boleh Di Akses Tidak Boleh Di Akses 192 168 11 10 Ini Tidak Boleh Di Akses Dari PC 1 Ini Konfigurasinya Ada Di Router 1 Ini Nah Selain Dari PC 1 Di Perbolehkan Ini Maksudnya Disini Denay Host Ini Selain Selain Ke 192 168 11 10 Itu Diperbolehkan Selesai Kemudian Yang Di Konfigurasi Apa Interface Gate 0 Ini Interface Gate 0 Itu Sini Kemudian Penerbahannya IP Access Group No Access Out No Access Out Berarti Yang Out Kesini Kesini Jadi Misalkan PC 1 Ini Mau Connect Misalkan Disini Ada PC 3 Disini Itu Boleh Dia Boleh Lewat Kesana Tapi Tidak Boleh Keluar Kesini Keluar Ke 192 168 11 Dia Bisa Masuk Ke R1 Melalui Gate 00 Mungkin Bisa Keluar Ke S 00 Tapi Dia Tidak Bisa Keluar Ke Gate 01 Untuk Masuk Kesini Nah Ini Maksud Dari Perintah Ini No Access Out Out Berarti Yang Kesini Kalau Yang Masuk Kesini Berarti In Kalau Ini Nanti Diminta No Access In Ini Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Kemana Mana Nggak Bisa Masuk Ke Router 1 Dengan Akses Out Ini PC1 Bisa Masuk Ke Router 1 Melalui Gate 00 Nanti Bisa Keluar Ke S 00 Tapi Dia Tidak Diperbolehkan Untuk Keluar Ke Jaringan 192 168 11 Melalui Gate 01 Ini Ini Maksud Dari Out Ini Nah Ini Yang Lain Lagi Surfing Jadi Ini Diperbolehkan Untuk Apa Namanya Diperbolehkan Untuk Browsing Sama IP Access list Extended Nama ACL Ini Surfing Jadi Yang Dibu Perbolehkan 192 168 10 Nah Ini Dari 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 Sini Boleh Mengakses Bejanya Surfing Sama Browsing Apa sih Agak Agak Rancu Nah Ini Diperbolehkan Dari 192 168 10 Dari Sini Ke Port 80 Dan 443 Kemudian Juga Disini Browsing 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 kemanapun Bisa Browsing kemanapun Bisa Surfing Itu In In Berarti Masuk Disini Untuk R1 Kemudian Browsing Out Berarti Disini Masuk Ke ISB Jadi Melalui Sini Ini Diperbolehkan Code Kesini Jadi Kalau Hanya Sekedar Surfing Dia Masih Disini Kalau Browsing Dia Sampai Ke ISB Untuk Koneksi Ke Internet Melalui G00 Ini G00 Ini Contoh Untuk Akses Remote IP Access List Standar VTY Akses Permit Khusus Secara Khusus Jadi Yang Hanya Bisa Remot R1 Itu Alamat IP 192 168 10 10 Permit Ini Yang Lainnya Danny Danny Ini Berarti Selain 192 168 10 10 Ini Ditolak Exit Kemudian Diterapkan Di Line VTY 0 Sampai 4 Akses Akses Kelas Tadi Kalau VTY Menggunakan Akses Kelas Bukan Akses Group Akses Group Itu Di Interface Akses In Masuk Nah Ini Bisa Nah Ini Adalah Konfigurasi ACL Garis Besar Atau Panduan Konfigurasi ACL Yang Pertama Adalah Membuat ACL Kemudian Memastikan Implit Apa Namanya Akses Apa Namanya Action Action Deni Any Ordeni Any Dan sebagainya Kemudian Di Apa Namanya Top Down Dari atas Ke bawah Untuk Proses ACL Jadi Terurut Dari Yang Apa Namanya Yang Tinggi Dulu Kalau Ada Beberapa Statement Maka Dilihat Di Yang Paling Atas Dulu Baru Kemudian Yang Bawah Kemudian Memastikan Yang Spesifik Itu Ada Di Paling Atas Jadi Kalau Kita Membuat Beberapa Statement ACL Kita Yang Spesifik Kita Taruh Di Atas Dulu Karena Itu Nanti Akses Yang Yang Paling Atas Dulu Ya Prosesnya Akan Diproses Dari Yang Paling Atas Setelah Itu Bagi Yang Lainnya Nanti Yang Bawah 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 Itu Sifatnya Umum Lebih Umum Kemudian Hanya Satu ACL Yang Boleh Dijalankan Di Satu Interface Satu Protokol Dan Satu Direct Arah Jadi Satu ACL Saja Satu ACL Itu Bisa Beberapa Statement Tadi Permit Permit Apa-apa Nah Itu Kemudian Statement Yang Baru Perintah Yang Baru Dalam ACL Itu Akan Di Apa Namanya Akan Dieksekusi Di Paling Bawah Kemudian Filter Apa Namanya Router Paket Router Itu Akan Dijenerate Tidak Akan Disaring Oleh Outbone Yang Masuk Yang Out Jadi Yang Masuk Itu Yang In Tadi Itu Akan Di Filter Tapi Kalau Yang Out Tidak Letakkan Standar ACL Ke Paling Dekat Dengan Tujuan Jadi Kalau Kita Membuat Standar ACL Itu Statement Atau Konfigurasinya Diletakkan Di Router Yang Paling Dekat Dengan Tujuan Tapi Kalau Yang Extended ACL Itu Ditempatkan Di Sumber Paling Dekat Dengan Sumber Router Paling Dekat Dengan Sumber Nah Ini Untuk Apa Namanya Mengedit Untuk Mengedit Misalkan So Access List Ini Sepertinya 10 Permit Ini 20 Permit Udb Ini Standar 30 Permit ICMP Ini Kemudian Extended Ini Untuk Mengedit Nomor 20 20 Itu Tadi Pertama Permit Udb Ini Kemudian Kita Tambahkan 5 Dini ICMP Jadi Diurutkan Numbernya Jadi Urutan Apa Namanya Urutan Access List Ini Diurutkan Sesuai Dengan Numbernya Ini Nomor 0 20 Nah Jadinya Seperti Ini Nanti Oke Istilahnya Ini Untuk Menambai Menambai Kemudian Ini Adalah Sequence Number Sequence Number Itu Urutan Urutan Dan ACL Standar Contohnya Seperti Ini IP Access List Ini Number Standar Access List Ini Number Ini Isinya Isi Pernyataannya Permit 192 168 101 Permit Ini Blah Blah 40 Jadi Ini Yang Dilihat Dilihat Dulu Pertama Ya Ini Yang Dilihat Dilihat Dulu Pertama Misalkan Ada Sumbernya Dari 192 168 102 Ya 102 Dicek Dulu Ini 101 Bukan Oh Bukan Dilemparkan Kesini Dari 10 10 Bukan Oh Bukan Dia Dilemparkan Kesini Oh Dia Dari 201 110 Bukan Bukan Oh Akan Dilemparkan Kesini Berarti Ditolak Ya Hasilnya Akan Ditolak Yang Jadi 192 168 102 Itu Hasilnya Akan Ditolak Karena Tidak Memerui Syarat Ini Jadi Eksekusi ACL Itu Diulukan Paling Atas Ya Makanya Dia Ditulis Spesifik Dulu Ya Baru Keumum Deny Ini Deny Itu Ditolak Semua Kalau Tidak Memenuhi Syarat Syarat Yang Di Atasnya Ya Nah Ini Kemudian Menambahkan Jadi Berdasarkan Sequence Number Ya Berdasarkan Sequence Number Oke Kita Lihat Di sini Ini Kenapa Kok 25 Ada Di Setelah Ini Ya Di Setelah Apa Namanya 10 Ya Kenapa Ada Di Di Itu Ya Ya Karena Di Situ Apa Namanya Dia lebih Spesifik Ya Di sini Lebih Spesifik Lebih Spesifik Daripada Yang Sini Ini kan Spesifik Ini Spesifik IP Address Ya Yang Lebih Spesifik Itu Nanti Akan Ditaruh Di Paling Di Atasnya Ya Kemudian Dilihat Dari Ini Angkanya Ini Ya Angkanya Ini Ini kan Lebih Awal 10 Daripada 25 Walaupun Sama-sama Dia Spesifik Jadi Yang Spesifik Itu Akan Ditaruh Di Paling Atas Ya Kenapa Kok Tidak Tidak Di Bawahnya 20 Karena 20 Ini kan Sifatnya Umum Dia Jaringan Bukan Spesifik IP Address Ya Makanya 25 Ini Ditaruh Di Atas 20 Di Bawah 10 Ya Karena Ini Sequence Number Ini Dia Lebih Duruan 10 Daripada 25 Kenapa Kok Di 25 Di Bawah 20 Karena Dia Lebih Spesifik Ya Ini IP Address Spesifik Konfiguring Standard ACL Ini Sudah Ya Ini Proses Konfigurasi Activity Standard ACL Kemarin Juga Sudah Ini Activity Pakai Texture Ini Skenario 1 Kemarin Sudah Skenario 2 Nanti Mungkin Abis Anda Coba Nah Ini Kemudian Bagaimana Cara Mengurangi Spoofing Ya Menggunakan ACL Ya Menggunakan ACL Ya Nah Spoofing Ini Tujuannya Adalah Digunakan Untuk Apa Namanya Menghindari Ya IP Address Itu Digunakan Oleh Orang Luar Ya IP Address Yang Legal Itu Di Apa Namanya Di Digunakan Oleh Orang Luar Ya Nah Untuk Mengatasi Ini Ya Berarti Disini kan Sumbernya Dari Internet Ya Ini Masuknya Ke Sini Ke Lokal Ini Jaringan Lokal Ini Internet Nah Spoofing Itu kan Biasanya Dilakukan Dari Luar Ini Luar Ini Jaringan Dalam Ya Maka Untuk Mengatasi Spoofing Maka Yang Dikonfigurasi Itu Ada Disini Ya Yang Di S 00 Itu Yang Diterapkan Nanti Ya Diterapkan Dari IP Accessory Dari Access Group Ya Access Group 150 Ya Out Yang Out Nah Kemudian Yang Masuk Ke R1 Yang Dari Jaringan Ini 192 168 110 0025 Ini Yang Boleh Masuk Kesini Kalau Yang Masuk Apa Namanya Yang Masuk Kesini Ya Yang S Ini Itu Defaultnya Didenay Ya Agar Tidak Terjadi Spoofing Ya Contohnya Ini Ya Jangan Pernah Memberikan Akses Paket Inbound Paket Yang Masuk Dari Alamat Alamat Di bawah Ini Yaitu All Zero Addresses Nah Ini All Zero Addresses Makanya Dia Didenay Kemudian Broadcast Address Ya Broadcast Address Itu Ini 255 255 255 Itu Tidak Boleh Kemudian Local Host Address 127 000 Ya Ini Kemudian Research Private Address Atau RFC Ya Ini Yang 172 16 192 168 Ya Ini Ya Kemudian Multicase Address Ring Nah Ini juga Tidak Boleh Jadi Untuk Mengatasi Spoofing Ya Kita Harus Memastikan Alamat-alamat Ini Itu Didenay Untuk Masuk Inbound Inbound Itu Masuk S00 Ya Nah Kalau Yang Disini Ini Dari Lokal Jaringan Ini Boleh Keluar Ya Boleh Masuk Ini Keluar Kesini Boleh Jadi Jadi Untuk Mengatasi Spoofing Itu Menggunakan Ini Konfigurasinya Ini Jadi Jangan Pernah Mengizinkan Alamat Dari 0 0 Dimana Alamat Adresnya 0 Semua Kemudian Broadcast Address Ya Ini Broadcast Address Kemudian Local Host Address Ya 127.00 172.16 10.00 1968 Ini Namanya Private Address Ya Yang RFC Ini Kalau Yang Local Host Itu Yang 127 Ya Kemudian Multicast Address Ini Harusnya Disetting Di Inbound Ini Yang Dari Luar Ini Yang Dari Luar Mau Masuk R1 Melalui S00 Itu Namanya In Kalau Dari Sini Kesini In Kalau Dari Sini Kesini I In Nya Di G00 Out Nya Di S00 Nah Kemudian Ini adalah Bagaimana Mengkonfigurasi Paket-paket Yang dibutuhkan Saja Ya Untuk Lewat Firewall Oke Contohnya Disini Disini Adalah DNS Kemudian Ada SMTP Ada FTP Ini Biasanya Di Allow Di Allow Diizinkan Untuk Melewati Firewall Untuk Melewati Firewall Atau Di Permit Di Permit Jadi Intinya Disini Ini ya UDP UDP Domain DNS Ini ya DNS Jadi Ini ada DNS SMTP UDP Ini kita Aksesnya Dari luar Dari luar Makanya Dia In Jadi Nanti Di Interface Serial 000 Kemudian Apa Namanya Akses Group 180 Access list 180 Isinya Ini adalah Mengizinkan UDP Mengizinkan UDP DNS Dari Alamat Manapun Ke host 192 162 20 0 20 0 Yang ini 22 Ya Untuk domain Jadi domain Bisa diakses Dari Sini Ya Dari Any Ini Bebas Ya Kemudian SMTP Ini juga Sama Ya Bisa diakses Dari Any Itu Dari Manapun Sumbernya Ya Dari Manapun Asalnya Dari Manapun Bisa Mengakses Kesini Ya Spesifik Ya Secara Spesifik Nah Kemudian Yang Ini Ini Mengizinkan Hanya Host 255 Ya Untuk Mengakses Ke SSH Ya 22 22 SSH Ya Kemudian Jadi Dari Sini Mau Mengakses Kesini PC1 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 Itu kan 10 0 1 1 Ini 10 0 1 1 Ini Ini 10 0 1 1 Itu Di R1 Jadi SSH Boleh masuk Kesini Boleh masuk Hanya Hanya Diizinkan Untuk IP Address 255 Untuk SSH Kesini Kemudian Ada 10 255 Itu nanti Kalau masuk Disini Dia masuk Ke Syslog 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 Untuk Menglihat Syslog Dan SNMP Trap Disini Spesifik Nah Kemudian Mengurangi Cara ICMP Abuse Abuse Ini Apa ya Istilahnya Itu Kayak Apa namanya Ngeping Ngeping Biasanya Nanti ada Kaitannya Dengan DOS Nah Dilihat Dari Topologinya Ini adalah Sowsnya Ada disini Ini Destination Ada disini Sedangkan Yang akan kita Setting Ada disini Nah Di inbound Ya Di inbound Nah Disini Kita akan Settingannya Disini Ya Dari Disini Adalah Sos Ya Mau Mengakses Jadi Kalau Tujuannya Ini ICMP Abuse Ini Adalah Mengurangi Ping Berlebihan Ya Mengurangi Ping Berlebihan Ya Tujuannya Apa Ya Digunakan Untuk Ini Apa namanya Mengantisipasi DOS Ya Nah Disini Ada Dua Mekanisme Ya Ini Yang Dari Luar Ini Yang Dalam Ya Dari Luar Ke Dalam Ini Tujuannya Kan Server Ya Ini kan Server Biasanya Yang diarah itu Server Nah Beberapa Pesan ICMP Yang Didekomendasikan Untuk Disetting Itu yang Pertama Adalah Eco Replay Jadi Hanya Replay Saja Ya Replay Ya Replay Jadi Ada Ping Ada Replay Ya Tujuannya Apa Untuk Mengetahui Bahwa Disitu Exis Tujuannya Itu Exis Ketika Ini 209 165 213 Ngeping ke 192 168 10 Ngeping ke Sini Ini nyambung Karena Apa Namanya Perangkatnya Memang hidup Servisnya Hidup Kemudian Ada Source Quence Source Quence Ini Ini Apa Namanya Untuk Membatasi Sender Pengirim Itu Untuk Menurunkan Traffic Dari Pesannya Jadi Kalau Dia Mengirimnya Terlalu Besar Maka Disini Nanti Akan Muncul Informasi Paket Anda Terlalu Besar Terakhir Ketika Paketnya Terlalu Besar Dan Tidak Mau Diturunkan Maka Akan Di Unreachable Istilahnya Ditolak Ya Jadi Kalau Ditolak Kan Paket Tidak Nyampe Ke Server Ini Sehingga Server Itu Unreachable Unreachable Bagi Pengirim Yang Tidak Sesuai Dengan Perintah Ini Jadi Pertama Ping Oke Nyambung Reply Reply Ya Dia ngeping Lagi Loh kok Terlalu Besar Maka Diminta Untuk Menurunkan Menurunkan Paketnya Paket Yang Dikirim Kok Terlalu Besar Kan Dost Biasanya Dia Ngerimkan Paket Dalam Jumlah Besar Kalau ini Diketahui Loh ini Paketnya Terlalu Besar Pertama Diingatkan Kok Ngirim Lagi Ya Dikap Oleh ACL nya Diinformasikan Ke Sini Bahwa Unreachable Sebenarnya Rechable Ini Rechable Ya Nah Kemudian Untuk Yang Masuk Ke G00 Berarti Dari Arah Server Ini Ya Dari Server Ini Ya Dari Arah Jaringan Ini Jaringan Dalam Jadi Dari Arah Jaringan Dalam Itu Ngeping Kesini Boleh Ya Beri Echo 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 itu Ngeping Tapi Kalau Echo Reply Itu Kalau Anda Ngeping Terus Diberikan Reply Itu Namanya Echo Reply Kalau Echo Ini Dia Ngeping Ini Diizinkan Untuk Ngeping Keluar Boleh Kemudian Boleh Menginformasikan Parameter Problem Yaitu Hidrinya Paket Hidrinya Kemudian Apa Namanya Boleh Keluar Ngeping Keluar Boleh Dengan paket Yang Besar Boleh Jadi Ini Sepertinya Apa Ya Curang Kalau Paket Yang Besar Mau Masuk Kesini Tidak Boleh Tapi Kalau Dari Sini Ngeping Dengan paket Jumlah Yang Besar Itu Boleh Kemudian Sos Sosquen Ketika Nanti Terjadi Tumpukan Traffic Disini Maka Traffic Bisa Didown Mungkin Karena Saking Banyaknya Traffic Dari Dalam Keluar Kalau Traffic Terlalu Besar Maka Akan Didown Disini Kemudian Disini Ada Deny ICMP Any Berarti Istilahnya Dilarang Menggunakan Apa Namanya Selain Ini Selain Dari Jaringan Ini Tidak Boleh Ngeping Keluar Selain Dari Jaringan 926811 Itu Tidak Boleh Ngeping Keluar Kemudian Apa Namanya Untuk Apa Namanya IP Dari Bisa Keluar Kalau Ini Hanya Untuk Ngeping Ngeping Hanya Boleh Dari Sini 192 168 10 Kalau Nanti Ada Jaringan Lagi 192 168 20 Dia Tidak Bisa Ngeping Nah Kemudian Ini SNMP Exploit Jadi Ini Untuk Men Disable SNMP SNMP Tujuannya Adalah Untuk Mengurangi SNMP Exploit SNMP Exploit SNMP Exploit Itu Apa SNMP Itu Simple Network Monitoring Protocol Itu Tujuannya Adalah Digunakan Untuk Apa Namanya Istilahnya Monitoring Monitoring Itu Nanti Dari Hasil Monitoring Itu Bisa Dilihat Topologi Jaringannya Penggunaan SNMP Itu Contoh Kalau Di Mikrotik Itu Di Dute Itu Kan Ketahuan Oh Ini Nyambung Kesini Kesini Nah Nah Agar Tidak Seperti Itu Maka Perintahnya Menggunakan No SNMP Server Di ACL Ditambahi Ini Baget Reset Mitigate Attacks Oke Ini ACL Di IP Versi 6 Kalau Yang Tadi Kan IP Versi 4 Kalau Ini Versi 6 Tujuannya Isinya Sama Saja Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Perbedaan Mungkin Secara Konsep Sama Mungkin Perbedaannya Adalah Di Sintaks Sintaks IP V6 Akses Tadi Tambah Ini IP V6 Depannya IP V6 Akses Kemudian Akses Ini yang Name Named Berarti Yang Menggunakan Named IP Versi 6 Kalau Tadi Ini kan IP Akses List Kalau IP Versi 6 Ya IP Versi 6 Akses List Ini yang Named Menggunakan Named Ini Konfigurasinya Ya IP Versi Permit Ini IP Menggunakan IP Versi 6 Ya Mungkin Tidak Kita Terlalu Bahas Karena Mungkin Kurang Kita Tidak Sampai Kesitu Ya Penggunaan Nah Kemudian Ini Terkait Tentang Teknologi Firewall Ya Firewall Itu Apa Firewall Itu Adalah Perangkat Yang Memang Ditempatkan Di Paling Depan Tujuannya Adalah Digunakan Untuk Melindungi Dari Serangan Serangan Yang Ada Di Atau Trafik Ya Atau Segala Sesuatu Yang Nanti Itu Bisa Mengakibatkan Terjadinya Masalah Di Jaringan Dalam Nah Firewall Karena Dia Tujuannya Adalah Untuk Melindungi Maka Firewall Ini Adalah Paling Rentan Untuk Diserang Ya Paling Rentan Untuk Diserang Ya Iya Kan Di Indikasi Itu Berupa Serangan Attack Maka Ini Pertempurannya Ada disini Maka Dari Itu Firewall Memang Memang Untuk Diserang Memang Rentang Untuk Diserang Firewall Memang Hanya Sebagai Transit Point Ya Transit Point Jadi Disini Dicek Dulu Ya Kalau Sesuai Boleh Masuk Kalau Tidak Dikembalikan Keluar Ditolak Ya Seperti Itu Nah Firewall Itu Bisa Istilahnya Mengekat Ya Bisa Istilahnya Dikat Akses Kontrol Kebijakan Akses Kontrol Itu Bisa Dikat Menggunakan Firewall Ketika Tidak Sesuai Dengan Firewall Maka Akses Kontrol Itu Bisa Dikat Nah Keuntungan Dari Firewall Yang Pertama Adalah Dia Mencegah Mencegah Apa Namanya Mencegah Sesuatu Apa Namanya Exposure Itu Istilahnya Itu Tekanan Ke Host Atau Apa Namanya Tujuan Yang Sensitive Ke Resource Dan Dari Application Yang Tidak Di Apa Namanya Tidak Dipercaya Dari User Yang Tidak Dipercaya Sanitize Protokol Protokol Flow Ini Membersihkan Apa Namanya Aliran Aliran Data Yang Ada Di Protokol Jadi Istilahnya Menyaring Kemudian Melakukan Blok Data Yang Tidak Data Yang Mencurigakan Dari Server Maupun Client Kemudian Mengurangi Apa Namanya Kompleksitas Management Keamanan Ya Dengan Banyaknya Akses Kontrol Dengan Banyaknya Akses Kontrol Nah Kemudian Kelemahan Akses Kontrol Ketika Terjadi Kesalahan Konfigurasi Dapat Menimbulkan Konsekuensi Yang Serius Konsekuensi Yang Serius Di Apa Namanya Jaringan Kemudian Data Dari Berbagai Aplikasi Itu Tidak Bisa Melewati Firewall Secara Aman Jadi Firewall Memang Benar-benar Restrik Banget Jadi Bisa Di Istilahnya Lebih Restrik Lebih Ketat Kemudian Karena Beberapa Itu Diblok Maka User Ini Akan Lebih Proaktif Untuk Mencari Jalan Bagaimana Menembus Firewall Itu Sehingga Berpotensi Akan Terjadinya Serangan Di Jaringan Contohnya Misalkan Waduh Saya kok Download Kegin kok Diblok Caranya bagaimana Di otak Ati Melalui Apa ini Melalui Sehingga Bisa Melewati Firewall Ketika Itu Terekspos Ternyata Cara ini Bisa Melewati Firewall Maka Kemungkinan Jaringan Bisa Diserang Karena Apa Bisa Melewati Firewall Tadi Kemudian Performa Dari Jaringan Bisa Melambat Ya Karena Tadi Proses Penyaringan Tadi Penyaringan Paket Paket Jadi Sebelum Masuk Paket Disaring Ya Contohnya Jalan Tol Jalan Tol Itu Banyak Saking Banyak Ngantri Sehingga Tapi Gate Itu Cuma Satu Misalkan Hanya Satu Mobil Yang Bisa Masuk Satu Gate Sehingga Yang Lain Yang Harus Ngantri Ya Contohnya Seperti Itu Nah Kemudian Trafik Yang Tidak Diotorisasi Itu Dapat Di Tunlet Istilahnya Di Tunlet Itu Disembunyikan Dibungkus Dibungkus Untuk Bisa Masuk Melalui Firewall Jadi Istilahnya Dibungkus Dengan Rule yang Sesuai dengan Firewall Untuk Bisa Masuk Nah Tipe-tipe Dari Firewall Itu Ada Paket Filtering Ini Paket Filtering Ini Sering Digunakan Dia Biasanya Main Di Layar 3 Dan Layar 4 Ini Paket Filtering Paket Filter Filternya Dipaket Paketnya Di Filter Disaring Ini Yang Paling Banyak Kemudian Ada State Full Firewall Itu Dia Main Di Layar 3 4 Dan 5 State Full Ini Berdasarkan Koneksi Koneksi Berdasarkan Koneksi Kemudian Ada Application Gateway Firewall Jadi Ini Yang Yang Diterapkan Di Layar 3 4 5 Dan Aplikasi Contohnya Ini Apa Namanya Proxy 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 Server Kemudian Yang Lainnya Ada Host Base Firewall Baik Yang Server Maupun Personal Jadi Di Installing Firewall Di Server Atau PC Kemudian Ada Transparent Firewall Kemudian Ada Hybrid Firewall Itu Gabungan Dari Beberapa Tipe Firewall Kombinasi Antara Stateful Dan Gabungan Dari Ini Yang Pertama Adalah Paket Filtering Paket Filtering Keuntungannya Paket Filtering Ini Biasanya Paket Filtering Ini Hanya Mengizinkan Atau Menolak Traffic Atau Paket Pada Layer 3 Dan 4 Pada Layar 3 Dan 4 Nah Keuntungannya Ini Simple Simple Apa Namanya Penerapannya Simple Tinggal Di Permit Diizinkan Atau Di Deny Diizinkan Atau Di Deny Kemudian Paket Filter Itu Dampaknya Sedikit Pada Performa Jaringan Kemudian Mudah Diterapkan Mudah Diterapkan Hampir Semua Router Support Kemudian Paket Filtering Ini Dia Menginisiasi Paket Sesuai Tingkatannya Misalkan Dari Transport Layernya Dulu Dari Transport Layer Ketika Ditolak Sudah Tidak Bisa Ketika Disetujui Baru Masukkan Network Layernya Jadi Secara Bertingkat Bertahap Nah Nah Ini Paket Filter Itu Performanya Sangat Bagus Dengan Biaya Yang Lebih Sedikit Nah Kemudian Beberapa Kelemahannya Ini Bisa Mengaprik Apa Namanya Dia Rentan Terhadap IP Spoofing Nadi IP Spoofing Kemudian Tidak Reliable Pada Penyaringan Paket Yang Ter Fragment Fragmented Itu Dibikin Paket-paketnya Itu Setara Fragment Istilahnya Di Apa Namanya Secara Parsial Atau Yang Dipisah Terpisah-pisah Atau Dipisah Atau Dibagi Paket-paket Yang Dibagi Itu Proses Penyaringannya Kurang Karena Paket Yang Dibagi Itu Sebenarnya Satu Paket Ya Cuma Dia Dibagi Untuk Mengurangi Traffic Sehingga Ketika Itu Susah Untuk Membaca Paketnya Paket Filtering Itu Menggunakan ACL Yang Kompleks Karena Banyak Karena Banyak Sehingga Kemungkinan Kesalahan Penerapan Itu Bisa Paket Filtering Cannot Dynamically Filter Stand Service Jadi Apa Namanya Karena ACL Tadi Hanya ACL Tadi Fix Maka Dia Tidak Berubah Secara Dinamis Jadi Kalau Gitu Terus Ya Gitu Terus Kemudian Paket Filter Stateless Stateless Itu Tidak Ada Status Ini Status Apa Ditolak Atau Tidak 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 Dapat Diketahui Kemudian Ada Stateful Firewall Stateful Firewall Itu Penerapannya Di Network Transport Transport Dan Session Tapi Proses Penyaringannya Ada Di Transport Layer Di Transport Layer Ada Di Transport Layer Kemudian Ada Keuntungan Dan Kelemahan Dari Stateful Firewall Keuntungannya Sering digunakan Sebagai Alat utama Alat utama Untuk Pertahanan Dengan Cara Memfilter Traffic Yang Tidak Diinginkan Tidak Perlu Dan Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Stateful Firewall Itu Mempunyai Filtering Yang Cukup Kuat Filtering Yang Cukup Kuat Kemudian Stateful Firewall Ini Istilahnya Menambah Performa Menambah Performa Dari Paket Filter Atau Proxy Server Jadi Meningkat Performanya Kemudian Stateful Firewall Ini Apa Namanya Bisa Digunakan Untuk Pertahanan Dari Spoofing Dan Dose Attack Kemudian Stateful Firewall Juga Ada Log Informasi Paket Paket Apa Saja Yang Terfilter Dijinkan Maupun Tidak Ini Ada Log Kalau Yang Paket Filtering Tadi Tidak Ada Tidak Ada Log Kemudian Kelemahan Dari Stateful Firewall Tidak Dapat Mencegah Serangan Dari Aplikasi Layar Aplikasi Yang Menggunakan HTTP Connection Koneksi HTTP Kemudian Tidak Semua Protokol Adalah Stateful Stateful Itu Maksudnya Ada Statusnya Statusnya Contohnya Adalah UDP Dan CMP Itu Tidak Ada Kemudian Susah Untuk Track Untuk Track Connection Untuk Melacak Melacak Koneksi Yang Menggunakan Dynamic Port Dynamic Portnya Kemudian Support Tidak Support User Authentication Tidak Support User Authentication Tidak Disupport Oleh Stateful Firewall Ini Kemudian Ada Namanya Next Gen Firewall Ini Apa Ya Produk Ya Produknya Salah satu Contohnya Adalah Cisco Asa Ini Apa Namanya Kelebihannya Ya Visibility Identifikasi Behaviornya Di Aplikasi Ya Kemudian Restricting Web Application Use Based On Reputation Object Jadi Istilahnya Membatasi Akses Web Ya Berdasarkan Reputasi Webnya Proactive Protection Against Internet Treats Ya Jadi Dia Proactive Ya Dalam Mengatasi Serangan Atau Ancaman Dari Internet Kemudian Enforcement Of Policy Based On The User Jadi Penerapan Kebijakan Firewallnya Itu Berdasarkan User Berdasarkan Device Rule Application Atau Tipe Dan Serangan Profil Dari Serangan Kemudian Meningkatkan Performa NAT Dan VPN Ya Kemudian Juga Intergas Dapat Diintegrasikan Dengan Mudah Dengan Sistem IPS Ya IBS Jadi Ini Produknya Cisco Ya Ini Classic Firewall Ya Ini Contohnya Classic Firewall Ya Jadi Traffic Filtering Ya Traffic Filtering Nah Disini Contohnya Adalah NAT Dan PUT Ya NAT Dan PUT Ini Adalah Contoh Apa Namanya Firewall Secara Klasik Jadi Diteratkan Disini Ini Firewall Hanya Mengizinkan Satu User Untuk SSA Satu Session Ya Jadi Selain itu Diblok Ini Contohnya Seperti ini Ya User Satu Untuk Koneksi Ya Koneksi Melalui SSA Diizinkan Nah Ketika Ada SSA Dari User Yang Lain Maka Akan Diblok Nah Ini Modelnya Ya Modelnya Cara Kerja Firewall Klasik Ya Jadi Berdasarkan ACL Ini Konfigurasi Konfigurasi Dari Klasik Firewall Ini Menggunakan Apa Namanya Ini Inspect IP Inspect Ya Menggunakan ACL Extended Ya Menggunakan ACL Kemudian Ada Inside Dan Outside Network Ya Kalau Yang Instead Ya Inside Network Ini Disebut Juga Sebagai Trusted Trusted Kalau Yang Luar Atau Public Atau Outset Network Itu Untrusted Ya Jadi Prinsipnya Untuk penerapan Firewall Ini Semua Yang Dari Luar Jaringan Itu Tidak Dapat Dipercaya Ya Sedangkan Yang Yang Dari Dalam Itu Adalah Terpercaya Jadi Jadi Intinya Yang Dari Dalam Itu Bisa Keluar Ya Tapi Yang Dari Luar Tidak Boleh Masuk Kedalam Ya Konsepnya Sembuk Itu Kemudian Ada Konsep Demilitarish 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 Zone Demilitarish zone Untuk Koneksi Network Yang Private Agar Bisa Diakses Oleh Public Tujuannya Apa Si Public Network Ini Kan Harusnya Tidak Boleh Masuk Kesini Tidak Boleh Masuk Kesini Ya Tidak Tidak Boleh Masuk Kesini Secara Langsung Ya Secara Langsung Nah DMZ Ini Biasanya Berisi Server Server Yang Bisa Diakses Dari Luar Sedangkan Akses Ini Yang Ada Disini Ini Tidak Bisa Masuk Ke Jaringan Dalam Jadi Mekanismenya Ini Dari Jaringan Luar Jaringan Dalam Private Atau Inside Network Ini Bisa Mengakses Keluar Dari Luar Bisa Mengakses DMZ DMZ Bisa Mengakses Keluar Contohnya Biasanya Ini Server Server Yang Bisa Diakses Contohnya Ada Miles Server Web Server Tetapi Yang Ada Di DMZ Ini Tidak Boleh Mengakses Ke Private Atau Inside Network Tapi Inside Network Ini Bisa Mengakses Ke DMZ Seperti Itu Konsepnya Jadi Tidak Boleh Secara Langsung Masuk Ke Ini Jadi Hanya Ini Sebagai Perantara Istilahnya Demiliter Zone Ini Zona Yang Memang Di Istilahnya Dalam Tanda Kutip Ditumbalkan Kalau Ini Rusak Sudahlah Tapi Intinya Disini Bukan Seperti Itu Tapi Disini Adalah Berisi Dari Perangkat Perangkat Yang Memang Itu Bisa Diakses Dari Luar Diizinkan Diakses Dari Luar Tapi Tetap Saja Melalui Firewall Melalui Firewall Tapi Yang Dari Luar Hanya Bisa Mengakses Zona DMZ Ini Tidak Bisa Mengakses Yang Inside Kemudian Ada ZPFZ Zone Based Policy Firewall Jadi Ini Firewall Yang Berdasarkan Zona Zona Ini Contoh LAN 1 Ada LAN 2 Ini Berada Dalam Zona Yang Sama Ini Boleh Berkomunikasi Kemudian Ini Ada Zonanya Zona DMZ 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 Seperti Tadi DMZ Itu Boleh Diakses Dari Luar Boleh Diakses Dari Dalam Tapi DMZ Ini Tidak Boleh Mengakses Ke Jaringan Dalam Begitu Pula Public Public Tidak Boleh Mengakses Ke Jaringan Yang Ada Di Dalam Berdasarkan Zona Kalau Ini Dalam Satu Zona Tidak Masalah LAN Ini Jaringan Dalam Kemudian Pertahanan Berlapis Ini Adalah Network Defense Secara Berlapis Yang Yang Pertama Untuk Core Securiti Itu Memproteksi Mengamankan Dari Serangan Software Software Yang Apa Namanya Mencurigakan Kemudian Traffic Yang Tidak Jelas Kemudian Serangan Yang Apa Namanya Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Jaringan Dan Memastikan Survivability Jadi Bisa Tetap Hidup Kemudian Disini Ada Perimeter Security Itu Mengamankan Istilahnya Ini Batas Mengamankan Batas Antar Antar Zona Kemudian Ada Endpoint Security Security Yang Istilahnya Device Yang Digunakan Endpoint Security Ini Digunakan Untuk Mengidentifikasi Polisi Device Di Di Endpoint Endpoint Itu Bisa Server Bisa Client Kemudian Ada Communication Security Jadi Yang Pertama Mengamankan Komunikasinya Dulu Kemudian Yang Kedua Mengamankan Endpoint Kemudian Yang Ketiga Mengamankan Perimeter Perimeter Itu Batas Batas Dengan Jaringan Utamanya Nah Ini adalah Firewall Based Practice Jadi Cara Praktis Terbaik Yang digunakan Untuk Menempatkan Firewall Yang pertama Adalah Tempatkan Firewall Pada Security Bondaris Yang Disini Tadi Nah Ini Kemudian Firewall Itu Merupakan Bagian Yang Sangat Kritis Sehingga Apa Namanya Harusnya Bisa Ditepatkan Istilahnya Atau Membuat Firewall Yang Secara Baik Kemudian Defaultnya Adalah Menolak Semua Traffic Hanya Mengizinkan Servis-servis Tertentu Yang Bisa Digunakan Memastikan Bahwa Akses Secara Fisik Untuk Firewall Itu Dikontrol Jadi Akses Secara Fisiknya Itu Dikontrol Jadi Siapa Saja Yang Boleh Mengakses Secara Fisik Yaitu Dibatasi Kemudian Secara Regular Teratur Secara teratur Memonitor Lock Di Firewall Kemudian Kemudian Melatih Memanajemen Perubahan Manajemen Untuk Firewall Configuration Change Jadi Untuk Istilahnya Apa ya Melatih Perubahan Manajemen Untuk Perubahan Konfigurasi Firewall Kemudian Yang Perlu Dyingat Bahwa Firewall Itu Merupakan Keamanan Primer Keamanan Primer Dari Serangan Yang Berasal Dari Luar Ini Ada Zone Based Polesai Jadi Dalam Cisco Cisco Yos Firewall Itu Ada Dua Konfigurasi Tadi Ada Classical Yang Tadi Dan Ada GPF Zone Basic Security Ya Berdasarkan Zona Public Zone Private Zone DMZ Zone Untuk desain GPF Ini contoh-contoh Desain GPF Itu Kalau Lantau Internet Berarti Kita Harus Mendevisinikan Dulu Mana Yang Inset Mana Yang Outset Ini Kalau Ada Public Server Berarti Disini Ada Inside Ada Outset Dan Ada Perimeter Perimeter Itu Apa Yang Akan Diamankan Kalau Disini Tadi Adalah DMZ Kemudian Ada Public Server Contohnya Seperti Ini Polanya Pola 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 Desain Kalau Ini Dengan Satu Firewall Ini Ditempatkan Sebagai DMZ Kalau Ini Ada Dua Firewall Maka Untuk Yang Public Itu Diletakkan Di Antara Dua Firewall Perimeter Ini Adalah Sesuatu Yang Diamankan Ini Contohnya Lagi Redundan Ini Contohnya Untuk Backup Ketika Nanti Satu Mati Masih Ada Cadangannya Kemudian Ada Complex Firewall Ini Sudah Complex Seperti Inilah Nah Ada Tiga Aksi Dalam JPF Ini Ada Tiga Yang Pertama Inspek Inspek Ini Istilahnya Mencari Meninjau Meninjau Paket-paket Yang Masuk Kemudian Drop Drop itu Adalah Menolak Menolak Semua paket Yang tidak Sesuai Dengan ACL Pas Itu Membiarkan Paket Itu Bisa Masuk Asal Sesuai Dengan ACL Jadi Ada Inspek Drop Dan Pas Nah Ini Contoh Penggunaan JPF Tadi ZPF Apakah Di Drop Atau Pas Atau Inspek Ini Ada Beberapa Sumber Ini Ada Private Zone Public Zone Dan DMZ Zone Yang Pertama Apakah Interface Sumber Itu Berasal Dari Zona Zone Atau Dari Ini Anggota Dari Zona Zone Kalau Tidak No No Pass Kalau Member Member Dari Zona Kalau Bukan Bukan Dipas Kalau Member Dari Zone Jadi Di sini Member Zone Ini Apakah Masuk Ke Destination Interface Member Zone Kalau Tidak Berarti Di Drop Jadi Berasal Dari Zona Tapi Tujuannya Bukan Ke Ini Ke Zona Jadi Kalau Dari Zona Bukan Ke Zona Berarti Di Drop Kalau Bukan Dari Zona Tujuannya Ke Zona Di Drop Kalau Dari Zona Private Ke Private Itu Di Pass Kalau Private Ke Public Apakah Ini Pair Pair Itu Hubungannya Ada Apakah Terjali Hubungan Kalau Tidak Di Drop Dari Private Ke Public Kalau Sudah Terjadi Hubungan Itu Apa Namanya Pass Kemudian Kalau Dari Private Ke Public Polisinya Kebijakannya Ada Atau Tidak Kalau Tidak Ada Di Pass Kalau Ada Di Inspek Ditinjau Ini Self Zone Ini Self Zone Kalau Ini Tadi Yang Apa Namanya Dari Beberapa Zone Kalau Dari Zona Sendiri Ini Hasilnya Seperti Ini Apakah Dari Zona Yang Sama Ya Tujuan 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 Ke Member Zone Ya Kalau Apakah Ada Hubungan Antara Zona Tidak Kalau tidak Berarti Dipaskan Tidak Tidak Create 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 Zone Identifikasi Class Map Traffic Kemudian Action Drop Inspect Pass Kemudian Identifikasi Zone Pair Hubungan Dari Zonanya Ascend Zone To Appropriate Interface Jadi Menambahkan Zone Ke Interface Nah Ini Create Zone Zone Security Zone Private Jadi Menggunakan Di R1 Jadi Dibuat Private Public Private Ini Public Ini Jadi Nanti Penerapannya Ada Di Firewall Class Map Kita Lihat Class Map Tipe Inspect Match Any Match All Class Impact Class Map Match Any Itu Jika Paket Harus Benar-benar Sesuai Dengan Kriteria Match All Paket Harus Match Any Itu Harus Apa ya Istilahnya Sesuai Harus Sesuai Dengan Salah Satu Kriteria Yang Ada Di Sini Kalau Match All Itu Paket Harus Sesuai Dengan Semua Kriteria Kalau Match Any Ini Hanya Satu Saja Kalau Kemudian Class Map Name Name Apa Kemudian Ada Match Access Group Konfigurasi Kriteria Match ACL Name Nya Tadi Kemudian Protokol Nya Apa Kemudian Class Map Nya Tadi Class Map Name Nya Tadi Contohnya Ini Class Map Class Map Tipe Inspect Apa Namanya Match Any HTTP Traffic Jadi Ini Semua Yang Berasal Dari HTTP Itu Akan Kalau Salah Satu Ada Traffic Yang HTTP Maka Ini Akan Di Inspect Protokol HTTP Yang Menggunakan HTTP HTTPS Dan DNS Kemudian Define Action Tadi Ada Inspect Ada Drop Ada Pass Inspect Drop Pass Contohnya Ini Class Tipe Inspect Ya Class Tipe Inspect Kemudian Inspect Atau Drop Dari Private Ke Public Menggunakan Dari Private Ke Public Menggunakan HTTP Kemudian Di Inspect Inspect Itu Diawasi Identity Zona Pair Ini Contohnya Menggunakan Zona Pair Security Pair Name Source Self Detaination Dan Sebagainya Contohnya Ini Zone Pair Security Private Ke Public Sources Private Detaination Public Service Polic Tipe Inspect Private Public Polic Jadi Ini Tadi Dibuat Dulu Service Polic Kemudian Ascension To Interface Ini Yang Digunakan Gigabit 00 Itu Zone Member Security Private Serial 0 Zone Member Security Public Tinggal Diterapkan Disini Ini Untuk Melakukan Verifikasi So Run Begin Class Map Untuk Melihat So Policy Map Tipe Inspect Axis Ini Untuk Memastikan Bahwa Tadi ZBF Sudah Beberapa Fitur-fitur Yang penting Pada ZBF Yang pertama Adalah Tidak ada Filtering Yang Diaplikasikan Antara Di dalam Jaringan Jadi Tidak ada Filtering Hanya Satu Zona Yang Diizinkan Untuk Per Interface Tidak Ada Classic Firewall Dan ZBF Yang Dikonfigurasi Pada Interface Jadi Harus Salah Satu ZBF Atau Classic Itu Harus Salah Satu Kemudian Hanya Satu Zona Member Yang Boleh Disertakan Yang Diizinkan Dan Semua Trafik Di Drop Kemudian Hanya Trafik Yang Diizinkan Secara Khusus Yang Dapat Di Forward Antara Zone Kemudian Trafik Antara Self Zone Jadi Antara Zone Sendiri Tidak Akan Di Filter Jadi Intra Ini Ini Nanti Akan Kita Gunakan Oke Sudah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Di Chapter 4 Semoga Bermanfaat Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh